PENGEMATAN 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 HINGGA 20% Ini kan memberikan ruang, memberikan celah fiskal Bagaimana negara bisa mengalokasikan Anggaran negara untuk kehal yang lebih Krusial, misalnya infrastruktur, pendidikan Kesehatan, kita tertinggal Dari segi bangsa kita tertinggal Dari segi penghematan listrik, kemudian penghematan Untuk konvensyen gitu ya Contoh kecil ya, dari penghematan AC Apabila semua AC Yang ada di instansi Tidak lebih dari 24 derajat otomatis suplai risknya kan berkurang kalau itu dilakukan, satu kantor berapa AC? itu rata-rata ratusan AC kantor di kita itu luar biasa kementerian ada 34 lembaga non-kementerian menembus 70an lebih kebupaten kota 500 lebih kemudian belum provinsi 34 kecamatan, kelurahan kalau ini diakumulasi, ini kan luar biasa penghematannya bukan hanya puluhan miliar, mungkin ratusan miliar bahkan triliun, kalau kata anak muda ini luar biasa mas bro tapi inspeksinya gimana nih, nanti mau dipantau satu-satu ayo ACnya berapa derajat tapi setelah jadwal berikut kita akan bahas bagaimana kontrol terhadap kebijakan ini